Intro Luar biasa timnas Putri U19 Indonesia berhasil lolos ke semifinal usai di Laga Pamungkas berhasil menghajar Kamboja dengan skor telak 5-0. Pada Laga yang berlangsung di Stadion Glora Sriwijaya, Palembang, Minggu, dalam Kurung, 9 Juli 2023, malam waktu Indonesia Barat, salah satu gol timnas Putri Indonesia bahkan menjadi sorotan media-media di Asia Tenggara. Gol-gol kemenangan timnas Putri dicetak Sheva Imut dengan 2 gol dan masing-masing 1 gol dari Marsela Awi, Claudias Ceuneman, dan Ayunda Anggraini. Hasil ini membuat timnas Putri memuncaki klasmen akhir grup A Piala AFF Wanita Ustrip 19 2023. Timnas Putri mengoleksi 12 poin atau unggul 6 poin atas Kamboja yang finish kedua. Tahannya itu timnas Putri lolos ke babak semifinal dengan catatan selalu menang. Garuda Pertiwi meraih 3 kemenangan melawan Timor Leste, Laos, dan Kamboja. Timnas Putri juga lolos dengan mengukir catatan impresif. Timnas Putri berhasil mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 1 gol dari 3 pertandingan. Hebatnya lagi timnas Putri sejauh ini jadi tim yang mampu mengukir kemenangan terbesar di fase grup. Tim yang di Arsiteki Rudi Eka Priambada mencatatkan rekor itu saat menang 7-0 atas Timor Leste. Di babak semifinal, Indonesia menunggu tim peringkat kedua terbaik. Jika Kamboja memang lolos sebagai runner-up terbaik dibandingkan runner-up grup B dan C, maka mereka akan menjadi lawan Indonesia lagi. Jalannya pertandingan. Meski hanya butuh hasil imbang untuk lolos sebagai juara grup A, Timnas Indonesia Putri tetap bermain menyerang sejak menit awal. Namun butuh 31 menit bagi mereka untuk mencetak gol pertama melalui Claudius Ceyuneman. Empat gol lainnya tercipta pada babak kedua. Di kotak penalti, Awi yang berdiri bebas sukses melesakkan gol kedua ke gawang Kamboja meski bola sempat mengenai tiang gawang. Gol ketiga lebih indah lagi. Dari sisi kanan, Ayunda melepaskan tembakan spekulasi ke pojok kanan gawang yang gagal diadang keeper Kamboja. Sheva Imut tak mau absen. Menit 60 gocakannya di luar kotak penalti mengawali tendangan roket yang lagi-lagi tak bisa dihentikan penjaga gawang lawan. Timnas Indonesia Putri memastikan kemenangan 5-0 lewat gol kedua Sheva Imut. Prosesnya hampir sama dan lagi-lagi bermula dari umpan Ayunda di mana kali ini Sheva melakukannya dengan first time. Perlu diketahui timnas Putri U19 berhasil mencetak sejarah setelah memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF Wanita Ustrip 19-2023. Mari kita doakan bersama-sama semoga Garuda Pertiwi muda bisa juara.